Mungkin di sana bisa ngasih diskon 100 juta, tapi ketika beli kredit ditotalin, kok lebih mahal? Ngapain? Iya gak sih? Jadi harus. Iya, benar biasa. Ewan. Iya. Halo teman-teman tim channel, kali ini saya kembali main ke salah satu dealer terbaiknya Honda. Betul banget teman-teman, di Honda Soleh Iskandar. Tentunya kita akan tanyakan promo menarik di bulan ini, hitungan-hitungan terbaik. Wah, kalau gak nonton sih ini rugi, apalagi teman-teman yang berminat untuk cari mobil Honda. Kita langsung aja, Kak Asya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat lalu ya kami? Sehat, Alhamdulillah atasnya jenilah sehat, mudah-mudahan penonton tim channel juga semuanya dalam keadaan sehat. Insya Allah, sehat semuanya, apalagi nonton video kita kali ini tambah sehat. Iya, betul. Karena YouTube ini sekarang menjadikan tontonan. Jadi situ banyak referensi ilmu, referensi harga, betul. Harga, jadi gak perlu bandingin langsung dateng ke dealer, cukup liat aja. Habis liat, Kak? Langsung, iya betul, langsung hubungi. Nah, Kak Asya, mungkin bagi teman-teman kita yang baru nonton nih, alamat dealer Kak Asya ada di mana? Untuk Honda Sol Iskandar ini ada di Jalan Raya Kiai Haji, Sol Iskandar. Nomor 27 Kota Bogor, letaknya sangat strategis atau kalau di Google Map tinggal ketik aja Honda Sol Iskandar Insya Allah sampai siap. Atau konsultasi hubunginya langsung ke nomor Kak Asya, boleh disebutkan, Kak? Nomor telepon saya ada di 0813-1434-6513. Telepon dan WA, silahkan. Tapi sekali lagi nih, sering banget gitu kan. Mohon maaf apabila responnya lambat. Tapi pasti akan direspon. Oke, nanti kita akan ngobrol panjang untuk after sales-nya dan pelayanan beliau di akhir video. Jadi kita bahas dulu unitnya. Siap. Mobilnya terlaris. Ya, harga promo. Kalau ini sih, udah sering diulas lah ya. Teman-teman juga mungkin lebih paham daripada saya. Betul, betul, betul. Nih, mobil terlarisnya Honda nih. Mungkin mobil terlaris, salah satu terlaris di Indonesia. Yap. Oke, kita langsung saja sampaikan promo di bulan ini. Di saat mobil kompetitor harga yang naik, Honda masih tetap menggunakan harga yang belum ada kenaikan. Tapi segera, jangan lama-lama gitu kan. Kemungkinan bulan depan bisa saja naik. Jadi segera nonton, langsung saja booking. Ini kita per tanggal... Sekarang tanggal 11 Mei ya? Ya. Ini untuk shootnya 11 Mei. Jangan tunda-tunda lagi. Oke. Ini dia untuk Brio S manual dengan OTR di 167.900.000 rupiah. Net TDP-nya itu cukup bayar 22.166.000 rupiah. Angsurannya 3.088.000 rupiah. Luar biasa. 3 juta kecil loh, dia ke dua-dua. Oke. Nah, mantap. Siap. Sekarang yang untuk yang E-manualnya dengan OTR di 182.800.000 rupiah. Oke. Net TDP-nya itu cukup bayar 24.997.000 rupiah. Angsurannya 3.342.000 rupiah selama 5 tahun atau 6 bulan. 60 bulan. 5 tahun. Jadi nanti yang disebutin ini 5 tahun semua ya. Oke. Baik. Dan ini untuk yang tipe FCVT. Dengan OTR saat ini belum ada kenaikan. Masih di 198.300.000 rupiah. Net TDP-nya pun saat ini masih 26.942.000 rupiah. Eh, mohon maaf. 26.942.000 rupiah. Oke. Angsurannya 3.606.000 rupiah. Masih 3.000.000 rupiah. Iya. Luar biasa. Ngalahin mobil second. Pokoknya karena berencana beli mobil second. Bukan tidak ada salahnya. Salah kalau nggak nonton. Iya, nggak nonton ini nih. Mungkin kalau beli kesih bisa lah. Tapi kalau teman-teman mau beli kredit, coba diintip-intip ya. Kan gratis nonton. Betul. Dan saya itu udah terjawab itu. Kemarin ada yang datang ke sini. Dari mobil bekas. Dengan harga OTR-nya kan beda. Tapi kan harga 198.000 rupiah. Yang bekas kan waktu itu dia sampaikan 160.000 rupiah. Angsurannya sama persis. Di tahunnya mobil baru. Angsurannya sama persis. Dp-nya sama. Dp sama. Angsurannya sama. Tapi sama-sama lembangan. Tapi mobil baru. Itu tahun berapa? 2018. Yus. Ini 2024. 6 tahun loh ya? Iya. Udah 6 tahun. Iya. Oke. Free service jasa. Oli masuk nggak? Oli termasuk. Oke. Brio Oli masuk ya. 50.000 ya Kang ya? 50.000 kilometer atau 4 tahun. Siap. Oke lanjut Kang. Oke. Baik. Sekarang untuk yang Brio RS-nya. Dengan OTR. RS manual. OTR 243.100.000 rupiah. Net TDP-nya itu cukup bayar. 34.704.000 rupiah. Angsurannya 4.362.000 rupiah selama 5 tahun atau 60 bulan. Oke. Baru sekarang geser ke yang Brio RS. Dengan OTR di 253.100.000 rupiah. Siap. Net TDP-nya cukup bayar. 36.604.000 rupiah. Angsurannya. 4.535.000 rupiah selama 5 tahun atau 60 bulan. Siap. Itu dapet RS. RS. Yang Matic. Betul. Itu RS Matic. Jadi yang nggak mau apa terima jadi gitu kan. Sudah full dip. Full dip. Ya ambil yang RS. Iya. Walaupun mesinnya sama ya. Ya. Kita lanjut. Oke. Oh iya Kang. Ada yang kemarin ada yang nanya. Pajaknya berapa kira-kira Brio ini? Oke. Kalau pajak memang pasti berbeda-beda Om. Antara Satya dengan yang non-Satya. Lalu daerah pun menentukan. Jadi perbedaan misalkan contoh. Untuk pajak di Bogor nih. Di Bogor ya di Bogor. 2.600.000 rupiah. Nah tapi belum tentu jadi patokan di Jakarta gitu. Karena mungkin dia jadi 28.000 rupiah. Itu biasanya ada perbedaan. Ada perbedaan. Tangerang itu beda-beda. Siap. Karena itu kan di Sependa ya. Oke. Itu yang menentukan adalah wilayah. Wilayah. Betul. Lanjut. Oke. Mana? Itu itu. Siap. Mobil andalan. Boleh. Mobil andalan keluarga. Boleh. Mobil andalan keluarga Honda. Karena sekarang kan Honda udah gak ada lagi. LMPV. Ya gak? Udah gak ada ya kan LMPV ya. Betul. Jadi ini. MPV iya. SUV aja dapet. Nah ini LSUV masukin. LSUV masukin. LSUV. Ground clearance-nya tinggi. Betul. Sekala medan lah. Tenaganya terbesar di kelasnya. Yang non-turbo. Ya kan? Kalau ini kan tidak ada turbo. Tidak ada turbo. Maksudnya kan kalau dibandingin sama yang turbo. Mirip-mirip. Oh iya. Paham. Paham. Oke. Siap. Lanjut Kang. Siap. Ini dia untuk BRV N7X-nya. N7X Edition. Sekarang ini ada berarti tipenya mulai dari tipe E. E ya. Udah gak ada lagi S ya. Iya. Oke. Untuk SUVT ini dengan OTR di 319 juta. Siap. Net TDP-nya itu cukup bayar 34.813 ribu rupiah. 34.813 ribu rupiah. 34.813 ribu rupiah. Angsurannya 5.802 ribu rupiah selama 5 tahun atau 60 bulan. 5.800 ribu rupiah ya. Iya. Betul. Eh gak usah dicatat. Screenshot aja. Iya betul. Di tim channel mudah. Enak. Santai ya. Kalau ditentu tetap all in. Iya gak perlu. Apa tuh? Apa tuh ya? Udah. Screenshot atau dipoto. Kalau di TV kan. Biasanya nontonnya di TV itu. Siap. Oke. Untuk yang N7X Prestige dengan OTR di 343.400 ribu rupiah. Net TDP-nya cukup bayar 38.893 ribu rupiah. Angsurannya 6.226 ribu rupiah. Selama 5 tahun atau 60 bulan. Itu 30-an ya masih ya ADP-nya. Siap. Iya lalu. Sensing. Sensing. Iya dengan Prestige with Honda Sensing dengan OTR saat ini di 363.400 ribu rupiah. Net TDP-nya cukup bayar 42.293 ribu rupiah. Angsurannya 6.579 ribu rupiah selama 5 tahun atau 60 bulan. Masih 6 jutaan. ADP gak nyampe 50. Betul sekali om. Bahkan gak sampai 45 juta. Iya iya. Cuma 42. Kalau 80 aja. Mungkin bisa dibawa 5 itu. Enggak kalau 80 belum sampai om. 5 kecil lah ya. Iya betul. Bisa ya 5 kecil kali ya. Insya Allah. Jadi pokoknya yang memastikan nanti pihak bank. Dan ini hitungannya fix. Nah kalau ini fix. Kalau yang nanti kita simulasikan ini fix. Mau teman-teman DPS segitu. Angsurannya segitu. Yaudah gitu. Betul. Bahkan mungkin bisa. Bakalnya insya Allah hitungannya fix. Terus apa namanya. Enggak apa. Reasonable gitu. Artinya enggak. Oh. Bahkan naik DP. Enggak. Gitu kan insya Allah. Bahkan sama mobil second juga ini. Uh. Gitu kan. Tidak bisa berkata-kata lah. Iya gitu. Takut. Ntar. Wah ini terlalu. Apa terlalu mendukung mobil. Enggak. Kita kan bicara fakta aja. Iya. Ini subjektif. Tapi kita mencoba untuk objektif. Betul. Karena kan om. Mobil bekas dengan mobil baru. Iya. Dari suku bung aja berbeda. Iya itu. Walaupun kan kita juga ke mobil second. Ya. Tapi ini. Kenyataannya seperti itu. Kita lanjutkan. Oh berarti ini cuma tiga tipe ya? Iya. SCVT. SCVT. Prestige. Dan Prestige. Dan Prestige Tundersensing. Perbedaannya yaitu tampilan. Plus yang sekarang. Untuk yang NCPen X ini. Ada warna baru yaitu Senkaki. Untuk tipe E nya juga ada. SCVT Senkaki. Prestige Senkaki juga ada. Sama HS Senkaki ada. Jadi semua Senkaki itu ada di semua tipe. Berarti udah gak ada manualnya ya? Iya. Betul. Kemarin kita nge-review. Berarti ada yang harus direvisi. Kita lanjut. Ini. Ini mobil terlaris di kelasnya. Berarti kalau dia di kelas ini ranking 1. Oh iya. Ini. Pak guru begini nih. Bentar. Gak benar bolos. Rajin. Oke. Siap. Siap. Baik. Ini dia untuk WRV. Ada tipe E manual. Tapi memang jarang banget unitnya. Kita langsung sampaikan dari yang SCVT aja ya. Siap. Oke. Ijin mohon maaf nih. Untuk yang SCVT. Dengan OTR saat ini di 284.900.000 rupiah. Oke. 900.000 rupiah mohon maaf. 900.000 rupiah ya. Net TDP-nya itu cukup bayar 36.797.000 rupiah. Oke. Angsurannya 5.140.000 rupiah selama 5 tahun atau 60 bulan. Siap. Oke. Lalu untuk yang RS. Dengan OTR saat ini di 304.100.000 rupiah. Oke. Net TDP-nya cukup bayar 40.253.000 rupiah. Angsurannya 5.472.000 rupiah selama 5 tahun atau 60 bulan. Yang RS. Yang ini ya? Iya betul. Oke. Lalu yang RS with Honda Sensing. Iya. OTR-nya saat ini di 324.100.000 rupiah. Net TDP-nya itu cukup bayar 43.853.000 rupiah. Angsurannya 5.819.000 rupiah selama 5 tahun atau 60 bulan. Iya. Itu yang Honda Sensing-nya. Betul. Honda Sensing ini sudah dilengkapi juga paket hemat. Yang mobil-mobil yang tadi Brio. BRT. WRV. BRT include paket hemat satu. Siap. Jadi Oli termasuk gratis. Gratis selama 4 tahun atau 50.000 rupiah. Kalau ke bengkel enggak ngeluarin duit. Ini juga salah satu keunggulan loh Kang. Iya. Benar-benar. Betul. Iya. Karena ini bukan siapa-siapa temen kita sendiri mengalami. Jadi kan kalau kita kan baru nih ngambilnya. Dia beda sendiri nih. Oh gitu. Aduh. Udah beberapa kali ke bengkel. Ada aja yang dihitungin. Udah sama Olinya gak. Olinya gak bayar. Betul. Kan lumayan. Betul. Oli termasuk filter dan lain sebagainya tuh. Itu mobil kecil padahal. Sekitar di atas 500. Betul. Betul sekali om. Belum ganti. Aki. Kaki-kaki. Ada aja. Jadi mendingan udah gitu kan. Gak bisa bayar. Beli mobil baru. Mobil baru. Lanjut. Yuk. Sana ya. Iya kita ke HRT. Ini anak-anak senior. Kita lewatin aja anak-anak senior. Iya baik. Ini. Kita komplit ya om ya. Ini jagoan-jagoannya. Juga kita ada dan hitungan-hitungannya pun. Insya Allah kita berikan hitungan yang terbaik. Jadi hitungan sama aja. Sama aja. Kalau dekang AC ini udah gak perlu tanya lagi. Diskonnya berapa? Udah kasih di yang terbaik pokoknya ya. Pokoknya sales yang gak bisa ditawar. Kenapa gak bisa ditawar? Karena memang hitungan sudah habis. Iya. Gitu. Iya. Kalau kita mau lebih baik begitu. Ngapain nawar? Kalau ujung-ujungnya masih lebih murah sama kakak. Betul. Mungkin disana bisa ngasih diskon 100 juta. Tapi ketika beli kredit ditotalin. Kok lebih mahal? Ngapain? Iya gak sih? Jadi harus. Iya. Luar biasa. Keman. Iya. Itu. Nah. Ini juga ya. Senior-senior nih. Senior-senior. Kita lanjut ke belakang aja nih. Ini yang senior tapi masih banyak peminatnya dan masih banyak beli di Kang Ase gitu ya. Betul. Ini salah satu backbone penjualan saya. Luar biasa loh. HRV. HRV loh. Kang. Seberapa nyaman sih mobil ini dibandingkan yang sebelumnya? Tentunya ya. Karena kan banyak improvement dari mobil ini. Perbaikan-perbaikannya gitu kan. Salah satunya kan untuk bandnya sekarang sudah menggunakan ring yang 18. Dan itu full size untuk band cadangannya juga on. Karena kan peluhan HRV dulu kan. Iya. Katanya ini bantingannya agak. Betul. Iya. Karena kan seperti jazz. Kata memang agak kelas. Tapi ini jauh lebih nyaman banget. Oke. Perlu test drive lah kalau teman-teman masih ragu. Betul. Jangan. Apa. Kalau ada waktu untuk resep. Test drive. Itu lebih baik. Iya. Tak kenal sama kata saya. Iya. Betul. Oke. Kita lanjutkan. Siap. Baik untuk HRV SCVT. Siap. OTR-nya saat ini masih di 383.900.000 rupiah. Net TDP-nya itu cukup bayar 45.778.000 rupiah. Siap. Selama angsurannya 6.941.000 rupiah selama 5 tahun atau 60 bulan. Gak nyampe 50. Iya. Nanti penyampe 50. Lalu untuk HRV SCVT dengan OTR di 404.200.000 rupiah. Net TDP-nya itu cukup bayar 49.229.000 rupiah. Angsurannya 7.226.000 rupiah selama 5 tahun atau 60 bulan. Siap. Oke. Nah dan ini yang untuk tipe SE dengan OTR di 424.600.000 rupiah. Net TDP-nya nih. Net TDP cukup bayar 52.697.000 rupiah. Angsurannya 7.583.000 rupiah selama 5 tahun atau 60 bulan. Itu SE. Iya. Dan informasi. TDP-TDP yang tadi masih bisa, masih memungkinkan untuk dipotong lagi 5.000.000 rupiah. Andaikan customer berkenan ikut lomba kanpen. Dengan kanpen. Kalau lomba kanpen. Jadi kanpen kenapa beli Honda. Betul. Siap. Jadi kan banyak ya sekarang ibu yang main Instagram. Banyak like-nya. Ikut kompetisi itu. Insya Allah. Yang diundinya setiap bulan. Setiap minggu. Oh diundinya setiap bulan? Iya setiap minggu setiap bulan. Jadi dua kali. Oh iya. Kemungkinan. Kemungkinan besar. Dapatnya banyak ya. Siap-siap-siap ya. Betul. Siap-siap. Lumayan tuh 5 jutaan. Oke teman-teman. Jadi itu ya. Hitungan-hitungan. Kalau nggak masuk. Silahkan teman-teman coba. Putar dulu lah. Kalau nggak percaya gitu kan. Untuk memastikan. Tapi kalau udah yakin. Udah. Nggak usah. Segera. Sebelum. Harga naik. Harga naik. Ingat tempat lain sudah naik. Artinya di tempat lain. Maksudnya merek lain sudah naik. Honda masih tetap bertahan dengan harga lamanya. Betul. Betul. Oke. Kita ke depan kali ya. Di depan para senior kali ini. Oke. Baik. Para suhu. Ini mobil-mobil legend yang memang. Mobil-mobil yang pertama ini kan. Pertama-pertama masuk ke Indonesia ini. Civic. Kemudian Accord. Ini juga. CRV. Hitungannya udah lama. Generasi-generasi ini udah. Generasi ke-11. Generasi ke-11. Bukan. Apa gimana? Belum punya Honda. Oh iya. Jadi makanya kata-kata yang ini. Belum real punya Honda. Kalau belum punya Civic. Jadi Civic itu Honda banget. Siap Kang. Mungkin nih. Tiga alasan aja nih. Tiga alasan. Kenapa teman-teman harus beli sama Kang AC. Baik. Honda soal Iskandar. Baik. Satu. Udah pasti alasan yang pertama adalah. Hitungan atau harga. Harga murah. OTR-nya pasti sama sejabudetabek. Tapi hitungan yang membedakan. Ini sirena-relaan ya. Yang sering kita sebut ini. Betul. Karena kan kalau harga itu. Alasan pertama. Kalau soal pelayanan. Itu insya Allah saya adalah best sales sejabudetabek. Nah artinya dari sisi pelayanan insya Allah terbaik. Tapi kan pelayanan belum kelihatan. Kalau belum beli. Belum beli. Coba aja. Jadi maka lagi jadi diharga. Ketiga. Salah satu layanan prima nyatanya adalah. Mobil kami kirim semuanya pakai towing. Oh. Mobil apapun yang dibeli. Brio. Dan dimanapun lokasi sejabudetabek. Saya kirim pakai towing insya Allah. Pakai towing. Itu. Jadi. Tiga alasan ya. Tiga alasan kuat. Tiga alasan kuat. Yang susah untuk diikutin. Jadi makanya kenapa alasan kuat. Kalau yang misalnya di Tangerang. Di bekasi Udi. Di belakasi. Pokoknya jauh lah dari Bogor. Aduh jauh dari Bogor. Alasan itu kan. Tapi kan di towing. Di towing. Kilometernya rendah. Iya. Terus kalau teman-teman agak repot main ke sini. Yaudah. Baik online aja. Betul. Itu emang banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Seperti itu. Karena kan semua transaksi pun ke rekening perusahaan. Tidak diperkenankan ke rekening pribadi. Apalagi ini mobil baru. Jadi gak perlu. Gak perlu dicek apa yang dicek. Karena kan garansi. Garansi. Terus mobil yang teman-teman beli nantinya. Bukan yang di display ini. Bukan. Ini kan ada dari stok. Pabrik ya Kang ya. Dan gudang kita itu salah satu juga nih. Jadi kalau beli itu jadi empat alasan nih. Gudang kita itu tertutup seperti di mall. Jadi tidak terpapar panas langsung. Dan tidak terpapar hujan. Gitu kan. Itu adalah salah satu unik selling point. Siap. Jadi itu aja teman-teman. Silahkan buktikan sendiri. Teman-teman kita mungkin udah banyak yang membuktikan ya. Alhamdulillah. Beli sama Kang Ase. Puas rata-rata. Alhamdulillah. Dan banyak komentar juga. Oh ini mah terbaik katanya. Di komentar Youtube kita ya. Insya Allah. Udah Kang? Udah cukup. Terus ikuti tim channel. Ikuti sosial media Kang Ase nih. Aktif banget beliau di Instagram. Di Youtube-nya ada. Namanya channelnya Ase Honda ya. Iya Ase Honda Bogor. Ase Honda Bogor. Itu di follow dan di subscribe. Terima kasih. Makasih Kang. Makasih sama. Sehat selalu. Sub indo by broth3rmax